Kementerian Agama dalam hal ini, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau Bimas Islam bersama pendamping proses produk halal, melakukan pengawasan produk halal di beberapa titik, seperti di rumah potong hewan, dinas pertanian, kelautan dan perikanan, rumah makan, serta toko swalayan baru-baru ini. Pengawasan ini dilakukan secara serentak se-Indonesia atas koordinasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta berakhirnya tahapan pertama kewajiban sertifikasi halal, yaitu 17 Oktober 2024, serta pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan telah diterbitkannya sertifikat halal, baik dari RPH di bawah naungan DPKP, rumah makan, serta produk-produk di toko swalayan. Dalam pantauan Eka Perawati bersama Emy Ratnawati yang ditugaskan menguasai sertifikat halal khususnya di kota Parepare, RPH serta rumah makan yang dikunjungi telah mempunyai sertifikat halal. Namun saat berkunjung ke toko swalayan, masih mendapati produk-produk yang memakai logo halal lama. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pengawas JPH tersebut, BPJPH akan melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran untuk selanjutnya akan ditentukan apakah pelaku usaha dapat dikenai sanksi sesuai regulasi. Seri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.